Nah, kalau bahkan pengalaman ini Bapak sendiri ketika terjun di dunia mendalami kerohanian itu, apa yang Bapak dapatkan selama ini setelah Bapak terjun di dunia ini? Yang kita dapatkan itu adalah suatu rasa jati diri yang artinya menimbulkan suatu rasa yang rasa menikuh kita, kita hayati, kita betul-betul sehingga menimbulkan sesuatu pemikiran pemikiran yang mungkin menambah suatu kedewasaan bagi kehidupan, terutamanya begini Dik setelah saya sendiri makin lama makin tua ini, saya berharap sebetulnya jadinya sudah terlaksana sebetulnya harapan saya itu kan begini, mudah-mudahan diri saya ini bermakna, bermanfaat bagi orang lain padahal sebetulnya sudah terlaksana, yang saya ngomong sudah terlaksana saya mengajar anak-anak itu mulai tahun 1966 sampai 2009 ya ini sedikit banyak kan berguna, bermakna, yomboh berguna seberapa seberapa saya tidak, hatinya tidak mengetahui, ya seberapa tapi merasa bahwa hidup saya itu sudah bermanfaat bagi orang lain ini yang pertama yang keduanya juga yang berkaitan dengan itu juga dengan pengamalan, suatu pengamalan saya yang akan saya amalkan di dunia ini, harta tidak punya sehingga harta amalnya opo sehingga saya timbul suatu pemikiran, ya sudah saya memiliki suatu gagasan tadi yang berkaitan dengan mudah-mudahan hidup saya bermanfaat bagi orang lain pada waktu saya menjabat pimpinan sebagai kepala sekolah ini bukan pamer ya, tapi ini adalah justru timbul dari sanubari hati sanubari saya sendiri saya mengangkat sukuan itu ada berapa, sembilan orang padahal rata-rata di sekolah itu maksimal lima orang mengapa saya mengangkat sampai itu mumpung, jadi mumpung tanda saya, tangan saya itu masih bermanfaat masih berlaku, untuk membantu orang lain ini alhamdulillah yang katut dari orang sembilan itu lima orang sekarang sudah menjadi PNS semua ini seolah-olah ya alhamdulillah jadi ya bukan saya yang tahu juga Allah yang Maha Kuasa tadi yang menilai baik tidaknya dari apa yang saya lakukan itu tetap yang Maha Kuasa ini saya sudah merasa redak lega di dalam hati itu ya asyik sampai-sampai pada waktu rapat pertemuan ke sekolah itu pasti saya itu di apa ya, oleh pimpinan itu di Sembir begitu di apa namanya di Sembir itu kali bahasa Indonesia biasanya di Singgung apa ya langsung guru nih nyalu mengangkat sukuan sokong tapi saya enggak saya enggak saya reken ya sebiar ya ya sebiar daspen mengisah nih guru ngono saya begitu ini makin lama pemikiran saya itu seperti itu makin kita selalu mengalah kita mengalah bukan hatinya itu kita kalah tapi mengalah demi kebaikan mengalah demi kesejahteraan dan sebagainya nah kebetulan kalau untuk jaman sekarang nih kan lagi jaman-jaman ruwet pak ini zamannya udah otaknya semua pada panas hatinya pada panas nah menyikapi hal itu untuk bisa mungkin jenengan punya pengalaman untuk menyikapi hal-hal seperti itu agar apa istilahnya mencapai kehidupan itu yang lebih damai itu gimana mungkin berdasarkan ajaran-ajaran yang sudah pernah jenengan amalkan berdasarkan ajarannya seperti itu kita kembali yaitu tetap kepada keyakinan keyakinan segala sesuatu yang menjadikan apapun yang menjadikan apapun yang ada di dunia ini adalah tetap Allah yang Maha Kuasa sehingga kita menghadapi hal yang seperti ini ya kita lewat dengan ajaran kerohanian kita ini kita berdalam kita berdalam tentang ajaran kerohanian ya bagaimana kita meningkatkan sujudnya kita tetap meningkatkan sujudnya karena sujud itu pun nanti ada peningkatan yang disebut dengan penggalian dan sebagainya kita tingkatkan yes ojo bosen-bosen kita itu menembah nyewon kepada yang Maha Kuasa hanya itu untuk untuk lebih tenang lebih tenang untuk mendinginkan hati kita dan sebagainya ya hanya itu tidak ada lain pendekatan kepada Allah yang Maha Kuasa mungkin dengan adanya sujud itu tingkat kesadaran kita semakin tinggi kesadaran spiritual semakin tinggi sehingga kita lebih menyadari dan menerima kita serta legowo dalam kemungkinan iya iya seperti itu nah kalau pengalaman pada saat ini Pak pada saat meditasi atau pada saat sujud itu pengalaman secara spiritualnya itu yang pernah jenengan alami atau jenengan lihat di dalam di dalam pandangan spiritual itu apa saja kira-kira perlaksanaan kami menjalani termasuk sujud ya karena saya sendiri saya sendiri pribadi itu namun mematakan hatinya mematakan menikah namun menghendingkan betul-betul takwa kita kepada Allah yang Maha Kuasa tidak minta yang lain nih tidak minta yang lain namanya pengen tahu aku nengkono enek opo umpamahannya tuh pengen aku undwe kesaktian begini itu enggak ada sehingga saya namun dulu mulai awal ulam lepet monten ajaran meniko ya hanya sujud menembah singkoso niku sujud masjid tiga kali bungkuan di dalam satu kali sujud yang sebutannya yang mau suci sujud yang mau gosok kesalahan yang mau suci yunaburo yang mau gosok yang mau suci mertobat yang mau gosok tapi diawali dengan pandangan satu meter kalau kita dalam satu meter itu sudah ada rasa dan tanda-tanda yang tanda-tanda satu tidak dapat kami sampaikan kepadanya ya menikah itu baru nyebut Allah yang moho agung Allah yang moho rohim Allah yang moho akdir itu ini jadi tujuan dalam pendalaman spiritual itu sebenarnya kan memang bukan untuk mencari kanuraga kanuragian ataupun apa namanya hal-hal yang pengetahuan hal-hal gaib ini bukan utama kami memang manembah menurut di enggak namun itu cuma ini agar juga tidak terjadi salah langkah buat teman-teman memang belajar tentang perohanian spiritual ya fokus terhadap ini tadi ya terhadap apa ya manembah itu tadi ya bukan mencari gaib atau apapun lainnya ya enggak enggak sepertinya saya memang ya jadi di dalam pertemuan itu memberikan suatu wafasan ngarani apa wafasan di dalam istilah sanggaran itu ular-ular ya dalam memberikan suatu ular-ular ya ianya itu sudah carilah ketenangan dengan tanda-tanda yang telah ada di buku itu dipelajari bagaimana iya sudah laksanakan itu jangan menambah dan jangan dikurang karena dalam buku pewarah itu merupakan suatu isi buku yang mungkin dulunya itu diterima dari bapak panung tenagung itu adalah merupakan suatu wahyu sehingga jangan sampai merubah dan mengurangi maupun menambah ini jadi situ mungkin barangkali ada hasil-hasil lain Pak yang perlu disampaikan ya karena kami juga merasa orang tua bukan orang tua ya orang tua belum menyampaikan ya tetap bagusnya kepada para warga ini betul-betul di dalam menghayati ajaran kerohanan satu dan mu itu yang betul-betul dilaksanakan dengan secara ikhlas rasa yaitu kemauan yang keras yang betul-betul hatinya itu mendekat kepada yang maha kuasa sehingga kita mendapatkan yaitu pangayuman dari Allah yang maha kuasa itu ya eh itu tadi teman-teman jadi kita bincang-bincangnya sedikit mengenai pengalaman pribadi spiritual Bapak Sumani bagaimana setelah terjun di dunia kerohanian atau mendalami ajaran yang ada di sabto dharma dan untuk mencapai bagaimana mencapai ketenangan batin tadi kesimpulannya adalah satu eh salah saat sabto dharma adalah salah satu ajaran-ajaran aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dan harian-harian kepercayaan ini juga masih menganut ajaran-ajaran leluhur zaman dulu jadi intinya adalah bahwa leluhur-leluhur kita itu sudah pada zaman dulu itu sudah mengajarkan hal-hal yang positif hal-hal yang baik bahkan dari cerita Bapak tadi banyak sekali pengalaman-pengalaman atau ajaran-ajaran yang memang saat ini tuh sesuai dengan kenyataan orang mengtembung jari ini jadi ajaran kasus nyataan yang bisa kita amalkan sehari-hari di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kenyataan bukan hanya katanya-katanya dan katanya jadi seperti itu kemudian yang ketiga adalah bahwa eh banyak sekali aliran kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia dan semua rata-rata mengajarkan mengenai bagaimana cara manembah yang baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa jadi seperti itu ya temen-temen bener-bener diajarkan secara dalam dan semua adalah dari rosso ya jadi dari olah rosso kita sendiri bagaimana kita untuk bisa manembah dan mencapai kemurnian jiwa yang sebenarnya bukan tujuannya untuk mencari KAI bukan tujuan untuk mencari katikdayan tetapi tujuannya adalah bener-bener murni manembah sehingga kemurnian jiwa yang ada dalam diri kita muncul tingkat kesadaran kita muncul sehingga kita akan melakukan hal-hal positif yang ada di kehidupan kita sehari-hari seandainya ini bisa diterapkan kepada seluruh bangsa ini orang rakyat bangsa ini maka bangsa ini akan menjadi bangsa lagi yang damai kemudian bangsa lagi bangsa yang luhur dan tatanan kehidupan ini akan semakin makmur temen-temen ya jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Semani saya rasa cukup sekian dulu Bapak matur sembah nuwun mungkin ada tambahan Bapak eh sambung-sambung Oke ya sekian dulu videonya temen-temen jika merasa video ini bermanfaat silahkan share like komen dan subscribe ya sampai ketemu di video-video berikutnya dan salam rahayu selamat menikmati